Sedara Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan berkemah di lokasi Ibu Kota Negara di kawasan sepaku penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Rencananya Presiden Jokowi akan berada di lokasi tersebut pada tanggal 13 hingga 14 Maret. Sejumlah persiapan sudah dilakukan di lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi perkemahan. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur, seperti dikutip dari keteragangan tertulis Humas Set Prof Kalimantan Timur, mengatakan rencana kemah di lokasi IKN tersebut juga akan dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia. Namun yang akan menginap saat kemah bersama dengan Presiden hanya 5 gubernur sekalimantan. Dikutip dari kompas.com, Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur mengatakan sebagai berikut, namun rencananya gubernur yang akan menginap saat kemah bersama Presiden hanya 5 gubernur sekalimantan, yakni gubernur Kaltim, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Sementara itu pihak istana membenarkan perusahaan keuangan asal Jepang Softbank, menyatakan mundur dari proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara. Pihak kantor staf Presiden menyebut, berdasarkan informasi yang mereka himpun ada ketidakcocokan skema bisnis dengan konsep pembangunan IKN yang telah disetujui berdasarkan undang-undang. Namun pihak KSP memastikan hal ini tidak akan menghambat proyek pembangunan IKN. Yang ini informasi yang saya dapat, ekspektasi dari Softbank sepertinya berbeda. Jadi mereka kabarnya menginginkan penduduknya 5 juta dan bahkan lebih. Saya nggak bisa bicara terlalu detail, tapi kira-kira dengan konsep seperti itu, dan bahkan ada detail-detailnya, saya nggak bisa bicara terlalu detail, artinya skemanya itu berbeda dengan yang kita mau bangun dan yang sudah ada di undang-undang IKN. Nah dengan skema itu wajar jika mungkin ekspektasi dari profitnya dan sebagainya mungkin tidak masuk. Keputusan Softbank mundur dari IKN bahkan sempat menjadi pemberitaan di sejumlah media terkemuka di Jepang. Karena sebelumnya Softbank sempat berjanji kepada pemerintah Indonesia untuk menanamkan modal hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.430 triliun rupiah di proyek pembangunan IKN.